hey guys kembali lagi guys sama aku guys ya di apa channelnya Kalebetteran oke disini kita kita bakal lanjut lagi Jep inochino spare gas ya kemarin tuh kita sampai part 3 gas sekarang kita lanjut ke part 4 okes dari Jep inochino sprenya Oke kita lanjut aja gas kita lanjut aja oke langsung lanjut aja datalot eh yang ini ya kemarin yang ini eh salah yang lain oh yang ini syukurlah setelah itu aku duduk di bangku kosong yang ada di dekatku diikuti dengan Ria yang duduk di sampingku oh iya kalau kalian nggak tahu ini tuh Shiryatu adiknya Meguri ya kawaii banget dah dia langsung bertanya kepada aku namun biar suara dan ekspresinya tetep berusaha tenang hampir semua termasuk aku tunggu tentangmu eh iyalah yain aja iya dong karena aku kan pacarnya bangke masih agak kesel tapi aku merasakan ada rasa senang dalam ekspresinya ah bacot Ria padahal takut gue juga tahu saya akan sangat senang melihat hubunganku dengan Meguri kalau terus begini kamu akan memberikan jantungmu pada Meguri kan itu berarti kamu akan lu kintil lu asuk mati tuh hal yang berat cuy jangan dianggap enteng mati tuh bro si Ria tuh otaknya masih otak bocah anjir bener-bener ringan iya kayak nggak ada beban hidup anjing aku merasa heran kenapa dia bisa berbicara seperti itu tidak kepikiran apa-apa kamu akan mati loh padahal bukan kamu yang sakit tahu apanya anjing seakan dia tidak mengerti apa itu kematian aku berniat memberitahunya tapi tidak ada reaksi berarti iya iya neng iya begitulah karena aku merasa heran saat dengar dari Meguri iya dong aku bicara sewajarnya kok Ria sedikit mendekat ke arahku anjing mau dicium aing jangan dia jangan aing udah punya Meguri dari situ aku merasakan ada tekanan darinya tapi maksudnya apaan Ria dia mengatakan itu saat makan tidak akan terjadi apa-apa aku tidak merasakan reaksinya terhadap sebuah kematian ini boci-boci tapi otaknya udah otak dewasa otaknya tuh nggak dipakai cuy aku juga berpikir sebegitu ya iya wajar marah kan karena dia tuh sayangku sama lo Ria bangke kalau gue jadi semeguri gue semeguri Ria Ria bercerita seakan melepakannya tentang nyawanya sendiri ini ini boci-boci tapi kenapa otaknya sabang anjing terdampak kesalahan besar pada yang dia katakannya namun dia berusaha tidak melihatnya iya tidak hanya pendonor tapi pihak penerima juga harus dalam usia tertentu untuk bisa melakukan operasi emang jantung bisa dioperasi guys penyakit mobio mempengaruhi jantung dan seluruh pengbuluh darah jadi untuk penyembuhan tubuh menerima beban yang berat beban hidup karena itu Meguri masih belum bisa melakukan operasi apa ini bocil ini sok tau banget nih dia bener-bener sangat senang dan aku bener-bener yakin akan hal itu anak ini tidak takut sama sekali meski tau akan dibunuh cara bicara dia bener-bener tenang seakan membuang nyawa adalah hal yang biasa baginya bacot lu bocil siapa yang ngaruh dimarin sama lu anjing marah padaku ya iyalah gue masih ada hal yang bisa dilakukan oleh manusia gue masih punya kemanusiaan anjir gue juga khawatir sama lu nyep katanya di dalam pikiran anak ini pasangan Meguri ada aku bukan begitu ingin aku mengatakannya tapi aku tak sanggup alah lu juga sama Rujing kayak gak ada punya ini anjing laki-laki tuh harus berani cuy lu kan punya burung ngapain lu takut sama si Ria anjing jaga-jaga emang lu kira gue keeper begitu ya bahkan mengangguk saja aku tidak sanggup aku menyerah aku tak bisa meyakinkannya alah si Rujing lemah amat dah mungkin Meguri sendiri sudah tahu maaf ya Ria pokoknya yang ingin kukatakan adalah semua lu anjing bahkan masih bisa tertawa setelah itu aku berdiri di diukuti Ria pembicaraan sudah selesai dan sekarang tinggal pulang balik ya Ria aku antar ya Ria dia awas lu di rumah suka ada orang pedopil lanying kalau diculik lu gimana memberi salam dia pergi menjauh dariku padahal gue antar aja ya aneh sih liat tuh setelah sosoknya tidak menyerah lagi aku udah kembali kenapa bisa begitu tidak mungkin seharusnya dia menolak tidak aku sangka reaksi seperti itu meski akan dibunuh demi orang lain setidaknya itulah yang aku pikirkan waktu itu sebenarnya sih guys ini game itu aduh apaan anjing nih ini apaan anjir aku ingat waktu ayah marah dan memukulku oh bapaknya rasa sakit dan perasaan itu tidak pernah aku lupakan tetapi siapa sih nganjing main tonyok-tonyok aja aku mengerti aku mengerti anjir pukulan yang keras hingga gigi akan terlepas menanda sakit ku usah pipi untuk melihat wajah ayah oh gini wajah bapaknya tetapi tetapi woy bisa gak jamukul anjir aku langsung lagi lagi memampirku aku tidak mengerti kenapa jajat jadi seperti ini padahal aku akunya ingin membela diri oke terima kasih ibuku cepat melaku ibuku ini si bapak ngemuk enjing ini masuknya apa ibuku tercinta sudah yang lembut berbeda dengan ayah tapi wajah ibu waktu itu bagiku sangat menakutkan melihat karaku mesti tidak tahu bagaimana perasaanku dasar gak ada dasar orang tua gak ada ahlak anjing gak ada ngebelah gua su ibu tidak pernah berbicara seperti itu padaku aku seharusnya mengharapkannya tapi mendengarnya membuatku merasa jijik ya telur kalau gua mati gimana anjir pada emang tega ke gua gitu ke si ryuji kepala bapak kau berusaha gua mati anjir gak ada sedikit kematian ku ternyata hanya sedikit bagimu ayah dan ibu tidak ingin apakah meninggalkan tapi kalau aku mati tidak apa-apa tapi kalau setelah diperiksa tanco-cocok berarti aku aku ingat disini satu gigiku ternyata ini bapaknya main tonjok-tonjok wah ayo tonjok beneran gak dibawa tekan ayah tubuhku bergetar saking takutnya terus aku bagaimana wah ini bapak gak ada ahlak anjing demi kakak terus bagaimana anjir aneh meski masih anak-anak aku sedar itu ada yang aneh dengan mereka baik ayah dan yang mengukulku atau ibu yang memujukku kenapa aku yang sehat seperti ini harus dibunuh demi kakak ya sih aneh aku tahu kedua orang toku tidak perlu berdenganku masih begitu aku tidak kusangka sampai nyawaku tidak berharga di depan mereka ayah dan ibu sudah gila benar-benar itu aneh aneh jika kita akan mati hanya demi menghati orang lain tapi dia tetap melalakan nyawanya meski mengetahui hal tersebut apa yang dipikirkan ya aku mengalah nafas merasakan ketidakmampuanku dan untukku beberapa saat aku tidak bisa berdiri dari situ selai setelah beberapa saat aku pulang ke rumah makan malam selesai aku kemudian menghubungi Meguri oke oke guys stop dulu guys kita stop dulu guys oke oke guys oke jangan sedih hati guys ya ternyata begitu ceritanya oke Ryuji itu ternyata anaknya tidak diperdulikan oleh kedua orang tuanya ternyata kedua orang tuanya lebih sayang sama kakaknya Kotaro debatin Shiryuji gue merasa kasihan banget sampai Shiryuji anjir oke guys untuk video kali ini kita lanjut eh kita lanjut lagi kita stop dulu sampai part 4 ini oke nanti kita lanjut lagi ke part 5 oke karena disini bentar lagi mau maghrib kita lanjut ke part 5 oke nanti ya jangan lupa guys tetap stay tune terus di channel ku oke dadah